Cerita Novel Romantis Takdir Dalam Pernikahan Bab 34 Kekecewaan Istriku Tuan Rusli hanya bisa mendengar cerita putrinya dalam keadaan terpaku menatap wajah Jenika dengan perasaan campur aduk di dalam sana. Ia juga tidak tahu harus mengucapkan apa kepada Jenika untuk mengomentari cerita putrinya tentang istrinya. Satu-satunya yang dilakukannya saat ini adalah menarik nafas dalam-dalam dan mengembuskannya dengan halus. Apakah Tuan mengenal ibuku yang bernama Hilda? Tanya Jenika kini sambil menangis. Dek, nak, aku, aku. Mulut itu lagi-lagi terkunci karena letupan rasa bersalah yang tidak cukup dengan meminta maaf. Jenika Tolong sampaikan salamku untuk suamiku. Katakan kepadanya kalau aku sudah memaafkannya. Jika kamu ingin tahu tentang aku, tanyakan kepada ayahmu tentangku. Itu yang dikatakan ibu kepada aku tentang ayah. Cinta seperti apa yang kamu punya untuk ibuku, hem. Ucap Jenika mengulangi perkataan ibunya dalam mimpinya. Tuan Rusli menangis histeris hingga menutupi wajahnya. Dia terduduk di kursi karena kakinya sudah kuat lagi menopang dirinya yang masih terlihat atletis itu. Sementara itu dokter Mariska yang mengintip dari kaca pintu ikut menangis di luar sana melihat suaminya yang terlihat rasa bersalah menyelimuti hatinya saat ini. Dokter Mariska adalah sumber dari masalah ini. Rasa cemburunya pada Hilda membuat dirinya melakukan segala cara untuk mencegah Tuan Rusli bertemu dengan Hilda. Maafkan aku Jenika. Apa yang terjadi antara ayah dan ibumu tidak sepenuhnya kesalahan ayahmu. Yang harus disalahkan adalah aku. Aku yang terlalu egois memaksa ayahmu untuk mencintai aku seorang. Tapi, aku tahu cinta ayahmu hanya untuk ibumu. Aku juga tidak pernah melihat seperti apa wajah ibumu karena mereka mengatakan kalau ibumu juga berpakaian sepertimu dengan mengenakan cadarnya. Aku baru tahu wajah ibumu seperti apa saat ayahmu yang langsung mengenali wajahmu yang sama persis seperti kamu, ucap dokter Mariska yang sekarang sudah bergabung dengan Jenika dan suaminya. Ia ingin menanggung beban suaminya yang mungkin saja tidak bisa menjelaskan semuanya pada Jenika. Tolong tinggalkan aku sendiri. Ku mohon. Pintah Jenika yang merasa sangat sesak saat ini. Nah, aku tahu kamu tidak akan mudah menerima alasan apapun dariku. Tapi, ayah hanya bisa memohon maaf kepadamu, ucap Tuan Rusli sambil terisak. Aku hanya korban dari keegoisan kalian semuanya. Bagaimanapun juga aku bukan malaikat yang punya tingkat kesabaran yang tinggi. Walaupun aku sudah terlatih untuk bersikap sabar. Gara-gara ayah menyakiti ibu, aku kehilangan identitasku. Aku tidak tahu siapa ayah dan ibu kandungku sendiri. Bahkan ibu dengan tega menghilangkan identitasku demi melindungi aku dari keluarga ayah. Apakah ayah tahu akan hal itu? Begit Jenika histeris. Ha. Dua hari kemudian Jenika dan bayi kembar tiganya, sudah bisa dibawa pulang oleh suaminya Danzel. Anggota keluarga Danzel begitu bahagia saat kedatangan ketiga bayi lucu itu dalam keluarga mereka. Ketiga bayinya itu sedang digendom oleh Nenek Anissa, Nyonya Datri dan Danzelia. Sepertinya kita tidak perlu saling iri untuk berebutan menggendom satu bayi karena bisa menggendom mereka bertiga secara bersamaan, ucap Nenek Anissa sambil menimang putra pertamanya Jenika dan Danzel. Iya Nenek. Kita bisa menggendom mereka sepuas hati, timpal Umi Datri. Siapa nama mereka Kak Jenika? Tanya Celia. Adam, bunga dan cinta, ujar Jenika. Berarti yang aku gendom ini namanya bunga ya, Kak? Tanya Celia. Yang kamu gendom namanya bunga sedangkan yang Umi gendom namanya cinta, ujar Jenika. Berarti si tampan ini namanya Adam. Tutur Nenek Anissa yang sedari tadi mengecup pipi lembut Adam yang terlihat sangat datar wajahnya persis danzel. Kakak, nama mereka kok berurutan seperti huruf alfabet Kak? Tanya Celia yang baru menyadari urutan nama ketiga keponakannya. Memang kakak sengaja kasih nama mereka alfabet, jelas Jenika. Nyonya Detatri memperhatikan wajah cantik Jenika yang terlihat murung saat bicara dengan mereka, padahal ia sudah berhasil melahirkan ketiga bayinya. Jenika, ayo kita ke kamar munak. Kamarmu sudah pelayan rapikan dan boks bayi untuk cucu kembar tiga ku sudah disiapkan ucap Nyonya Detri. Iya Umi. Jenika dituntun dan zel ke kamar mereka. Nyonya Detri membaringkan cinta di boks yang cukup panjang itu yang sengaja dipesan khusus untuk bayi kembar tiga itu, yang ada di kamar itu. Kamu harus istirahat dulu sayang dan jangan berurusan dulu dengan aplikasi apapun. Titah dan zel. Iya mas. Aku tinggal sebentar dulu ya, baby. Aku ingin bicara dengan kakek untuk acara agigah ketiga bayi kita. Kamu ditemani Umi dulu, ucap dan zel lalu mengecuk pipi istrinya. Iya mas. Nyonya Detri mendekati Jenika yang sejak tadi hanya diam dengan tatapan nanar. Pelayan datang membawa makanan berupa bubur kacang hijau, roti, kusu, buah dan aneka kue untuk Jenika dan Umi Datri atas permintaan nenek Anissa. Umi Datri mulai mendekati Jenika untuk menghibur gadis malang ini. Ia duduk di sisi Jenika seraya menyerahkan bubur kacang hijau pada Jenika. Ibu si kembar tiga ini mulai mencicipi buburnya. Jenika Umi sudah banyak tahu tentang hubunganmu dengan Tuan Rusli dan juga istrinya Dr. Mariska yang sekarang menjadi ibu sambungmu. Apakah kamu masih syok dengan kenyataan yang baru kamu ketahui ini, sayang? Tanya Umi Datri Umi Aku hadir ke bumi ini karena cinta ibu dan ayahku. Tapi statusku tidak jelas hingga pernikahanku dengan Mas Danzel menjadi tidak jelas di buku nikah kami, ucap Jenika kecewa. Sayang Ayah dan ibumu menikah secara siri dan itu jelas karena mereka menikah bukan karena ibu kamu halim duluan. Hanya saja secara hukum negara, posisimu lemah tapi secara hukum Islam kamu tetap mendapatkan hak waris dan hak ayahmu untuk menikahkan kamu dengan Danzel. Walaupun secara administrasi negara tidak terdaftar pernikahan ayah dan ibumu. Jadi urusan akte kelahiranmu yang dipersulit, maka tidak masalah kalau menggunakan nama paman kandungmu yang menjadi orang tua angkatmu. Lantas kenapa kamu sedih, sayang? Tanya Umi Datri Itu karena ayahku mengabaikan ibuku Umi dan tidak pernah mau tahu bagaimana aku hidup. Jelas Jenika Sekuat apapun kamu ingkari takdir, jalannya memang sudah begitu. Kamu hanya dipaksa untuk terima karena tidak diminta untuk memilih. Kalau takdir Allah itu bisa memilih, maka seluruh penduduk bumi akan memilih bagaimana cara dia hidup sesuai dengan keinginannya. Terus di mana kenikmatannya? Pasti semua orang hanya bercerita tentang kebahagiaan. Berarti Allah tidak perlu lagi menyiapkan surga karena kenikmatan dunia sudah didapatkan sesuai takdir hidup yang dia pilih. Mau hidup menjadi orang kaya, memiliki otak jenius, punya orang tua lengkap tanpa ada drama perceraian dan kematian dan mau lahir dari rahim ibu yang dia inginkan. Dengan itu semua kita dapatkan dengan mudah, maka Allah tidak memperkenalkan kita dengan ujiannya. Padahal kata Allah pada hambanya hidup matimu adalah milikku dan jalani hidupmu sesuai yang aku kehendaki bukan manusia yang kehendaki. Maka dari itu semua orang mulai berjuang dengan cara memperjuangkan hidup mereka masing-masing yang didalamnya ada banyak air mata kesedihan karena sakit hati pada hidup yang dianggap tidak adil. Tapi di balik ujian yang kita lalui, Allah menyiapkan kebahagiaan itu untuk hambanya yang berhasil melewati ujian yang dia berikan kepadanya. Kalau kamu marah, kecewa dan dendam berarti kamu sedang menentang takdir Allah. Coba kamu renungkan, betapa Allah itu maha adil dengan memberikan kamu fisik yang sempurna, dilengkapi dengan kecantikan wajah yang membuat wanita lain iri padamu. Kejeniusan dalam mengusai ilmu yang semua orang tidak bisa menyaini dirimu. Lalu nikmat Allah yang mana yang kamu dustai, Jenika. Sementara Allah memberikan kamu kesedihan tapi Allah juga memberikan kamu kelebihan yang lainnya, tuturnya datri panjang lebar agar Jenika bisa mengambil hikmah dari setiap pelajaran hidup yang dia ambil. Benar juga ya kata Umi. Sehebat Rasulullah saja ditinggalkan ayahnya saat beliau masih dalam kandungan ibu dan ditinggalkan ibu saat beliau masih terlalu kecil. Diasu oleh kakek dan paman. Tapi Allah hibur beliau dengan mengirimkan istri yang sangat sempurna dan mulia seperti Ibunda Hadijah. Dihujat sana-sini oleh kaumnya sendiri saat Allah mengangkat beliau menjadi rusul terakhir. Jadi setiap ujian yang Allah timpakan kepadanya dibayar mahal dengan kenabiannya hingga menjadi manusia paling mulia sepanjang sejarah hidup, timpal Jenika yang mulai berkaca pada kehidupan Rasulullah. Menjadi panutan untuk umat manusia sedunia. Nah, itu baru menantu Umi yang cepat tanggap pada nilai kehidupan. Dan kamu hebat menjadikan ujian hidup Rasulullah sebagai tempat kita berkaca sebelum menyalahkan takdir Allah karena hidup bukan untuk memilih tapi untuk dijalani sesuai kemampuan kita karena Allah itu maha adil. Selalu ada ganti dari apa yang dia pernah ambil dari hidup kita. Imbuh Nyonya Datri Itukah sebabnya Umi bisa menerima kenyataan bahwa Abi menikah lagi dengan wanita lain? Tanya Jenika, penasaran. Jenika Hidup adalah sebuah proses pendewasaan seiring waktu dengan bertambahnya usia manusia. Waktu yang mendidik kita untuk bisa menyikapi hidup dengan iman melalui bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Allah memang memberikan kita ujian sesuai kadar ujian yang kita mampu terima menurut penilaian Allah. Tapi, Allah maha adil, jika ujian yang ditimpakan kepada hambanya yang mulai putus asa dengan takdinya, Allah segera selamatkan dia melalui hidayah. Makanya kenapa kita selalu temukan kebaikan Allah dalam diri manusia yang awalnya sangat jahat sekali dan tiba-tiba di akhir hidupnya ia bisa hijrah dalam kebaikan dan mati dalam keadaan mulia. Ada yang hidupnya sangat miskin tapi tiba-tiba dikasih kekayaan. Ada orang yang diuji dengan wajah lumayan, tapi dikasih jodoh yang sangat tampan atau cantik dan ada yang hampir mati karena putus asa dari rahmat Allah. Maka Allah segera selamatkan dia dengan memberikan dia kenikmatan hidup. Pernah lihatkan orang seperti itu? Tanya Umi Datri. Pernah Umi? Putra Umi sendiri? Jawab Jenika sambil mengulung senyumnya. Iya sayang. Ketika dia hampir melenceng, Allah mengirimkan jodohnya adalah kamu sendiri. Terima kasih sudah datang dalam kehidupan putraku dan mau menerima dia apa adanya. Padahal sebelumnya kamu pasti melihat dia sebagai pria urakan dan berengsek, iya kan? Tanya Umi Ambar. Pertama yang Jenika lihat dari Mas Danzel adalah Mas Danzel sangat tampan Umi. Yang penting tampan dulu Umi, untuk urusan yang lain bisa diatur. Canda Jenika. Iya sih, sayang. Tapi menikah dengan seorang pria tampan banyak makan hatinya, iya enggak. Timpal Umi Datri. Yang penting minumnya tetap teh botol Umi. Walaupun makan hati, yang penting Mas Danzel bukan milik bersama Umi. Mas Danzel hanya milikku, milik Umi, milik keluarga ini. Bagaimanapun caranya, aku akan membuat Mas Danzel hanya melihat Jenika seorang Umi dan Jenika tidak sanggup berbagi dengan wanita lain yang bukan murimnya. Sumpah demi Allah. Jenika tidak siap hidup poligami, ucap Jenika. Sayang. Allah tahu kekuatan hati kita untuk bertahan. Maka itu sebabnya Umi memilih bercerai dari ayahnya Danzel daripada poligami hanya demi anak-anak Umi. Walaupun Umi dibenci sama Danzel yang saat itu terus memohon untuk tidak berpisah dengan ayahnya. Akhirnya dia memilih untuk tinggal bersama kakeknya dan Umi kembali ke rumah orang tua Umi di Aceh. Ucap Nyonya Datri. Apakah Umi sudah memaafkan Abi? Tanya Jenika. Hanya Allah yang mengetahui bagaimana perasaan Umi padanya Jenika. Semesta yang menyaksikan bagaimana sakitnya Umi saat Umi tampil menjadi istri yang baik untuk Abi. Tapi Abi tidak menginginkan Umi dan lebih memilih wanita lain. Lalu bisa Umi apa kalau bukan mendatangi Allah sang pemilik hatinya Abi. Jika Umi sudah meminta sambil merengek kepada Allah namun sampai detik ini Allah tidak mengembalikan Abi kepada Umi, itu berarti Abi bukan jodoh Umi. Jadi, jangan biarkan hatimu lelah kalau dia bukan milikmu, Jenika. Cukuplah Allah sebagai maha cinta untuk kita. Dengan begitu kebahagiaan sejati yang menenangkan jiwa yang kita dapatkan dari maha dahsyat cinta Allah untuk kita. Hanya cinta Allah yang sempurna, Jenika, ucap Umi sambil mengusap air matanya. Bukan karena air mata kesedihan tapi air mata yang ia tangisi adalah kebahagiaannya bisa berkumpul lagi dengan Danzel serta menantu, dan ketiga cucunya yang menjadi pelipur laranya kini. Usai berbincang dengan ibu mertuanya, hati Jenika mulai sedikit lega, ia ingin mengikis kepedihan hidupnya demi menerima sang ayah. Menjadi seorang anak yang tidak mengetahui persis kisah cinta orang tuanya, membuat Jenika harus bersikap bijak dan berpikiran dewasa. Kadangkala cinta penuh dramatis membuat kita lebih banyak menelah bahwa cinta itu butuh pengorbanan. Walaupun keberuntungan tidak berpihak pada setiap pengorbanan namun kemampuan untuk melawan ketidakadilan di saat masih muda dengan kekuasaan orang tuanya yang menghukum kebebasannya untuk tidak bisa bersatu dengan belahan jiwanya. Jika nekat, bukan tidak mungkin ibunya Jenika yang saat itu sedang mengandung Jenika akan terancam. Jenika belum banyak tahu kisah cinta kedua orang tuanya. Bagaimanapun juga ia ingin mengetahuinya apa yang sebenarnya terjadi agar tidak akan menanamkan kebenciannya kepada sang ayah. Hari itu, kediaman Tuan Nixon kembali ramai karena ada acara agigahan ketiga cicitnya. Jenika mengenakan gamis warna coklat kusuh dan kini sedang memasang jilbabnya. Sayang, jangan ditutupi dulu. Aku ingin melihat kecantikanmu. Pinta danzel yang sudah memeluk pinggang istrinya yang terlihat kembali ramping walaupun bagian dada lebih besar karena menyimpan makanan untuk ketiga bayi mereka. Jangan menyentuh bagian itu, karena nanti bajunya akan basah. Cegah Jenika karena tangan danzel sudah siap menggenggam melon import miliknya. Ia sayang lupa. Kirain masih gadis. Abis, makin mempesona saja. Rayu danzel. Kalau gadis banyak mas, tapi belum tentu peyawan, sindir Jenika yang masih ingat dengan pelakor yang bernama Rana. Danzel sudah tahu arah pembicaraan istrinya menuju kemana, ia beralih untuk membicarakan mertuanya yang sudah ada di bawah sana. Sayang, aku harap kamu mau menerima ayah Rusli dan Dr. Mariska sebagai bagian dari hidupmu dan hidupku juga, ucap danzel. Insya Allah, mas. Aku sudah melepaskan semua beban di hatiku agar menerima ayah yang menjadikan alasan aku hidup. Tanpa di aku tidak mungkin menjadi istri seorang danzel dungil, tutur Jenika lalu membalikkan dirinya. Keduanya berkecupan mesra sesaat untuk saling memberikan kekuatan. Lanjut ke bab 35. Keduanya berkecupan mesra sesaat untuk saling memberikan alasan aku hidup.